Tyson memiliki dagu yang bagus dan jarang goyah karena satu pukulan. Ia mampu pulih dengan sangat cepat. Di akhir ronde pertama ia kembali menyerang, melepaskan kombinasi yang ganas. Namun Tony Tucker tidak tumbang seperti kebanyakan lawan yang pernah dihadapi Tyson. Petinju Texas berusia 28 tahun bertubuh tinggi kekar itu memiliki rekam jejak yang mirip dengan rivalnya, yakni 34 kemenangan, 29 diantaranya menang KO dan belum pernah mengalami kekalahan. Ia menggunakan keterampilan tinjunya dengan menjaga jarak dan memeluk ketika terkena pukulan Tyson, sambil sesekali bertingkah tengil dan mengejek Tyson. Sementara itu Tyson menutup jarak dan menguras stamina Tucker dengan pukulan keras ke arah tubuh dan kepala yang cukup untuk mengembalikan keadaan. Namun Tucker menunjukkan ketahanan fisik yang luar biasa untuk tetap berdiri, walau sebetulnya ia sadar akan kalah. Tyson memenangkan duel itu dengan keputusan mutlak, dengan skor 116-112, 118-113, dan 119-111.